dan katanya mereka terjebak di ruang bahan kimia dan anu mereka nggak bisa lepas hahah maksudnya kayak gancet gitu Hi everyone, welcome back to my channel, Azegh Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard Gimana puasanya? Udah pada batal dong Ihh sambil buka puasa, sambil dengerin segmen kesayangan temen-temen nih apalagi kalo bukan CuTime, curhat time Jadi kemarin gua udah nanya di insta-story gue coba ceritain ke gue DM gue sekarang juga pengalaman kenakalan remaja yang paling membagongkan pengalaman warga plus N62 ini Ihh pinisirin jempolnya mana? jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya and now let's move on to the video karena jaman SMA keluarga ku jatuh miskin papa mama cerai aku bingung gimana caranya buat bayar SPP dan jaman itu lagi hitsnya pergaulan temanku pada punya BB dan kamera DSLR aku ter-pressure kak lalu aku dikenalin sama temanku buat kerja dia bilang kerjaannya malam dan gajinya besar aku coba aja kan ih lumayan tuh hasilnya ternyata kerjaannya jadi LC di tempat karaoke gitu aku yang polos awalnya takut kerja seperti itu tuh tapi lama-lama terbiasa karena keadaan dompet juga eh LC tuh kan yang nemenin karaoke-karoke kan? cuma nemenin doang kan? gapapa kan? maksudnya beneran cuma nemenin gak ngapa-ngapain kan? atau gimana sih? coba dong komen di bawah suatu hari aku lagi butuh uang banget buat beli BB baru satu malam aku jadi LC seorang pejabat nih dia disitu sendirian dan aku nemenin dia belum beres aku berusaha flirting deketin dia dan nari eksotis eh erotis sampe dia ke distrek aku bilang mau nge-beje aja tapi aku pelan-pelan ambil dompetnya lumayan dapet 2 juta di tas kecil dia dong dan hal itu aku lakuin sampe sekarang ngacauh aku berhasil punya rumah baru dan mau buka bisnis online shop aja biar gak usah jadi LC lagi oke halo mba chel mau ikutan cerita ya ini bukan kenakalan remaja sih tapi lebih tepatnya kebodohan semasa remaja dulu saya pernah pacaran sama jangki dari awal saya udah tau sebenernya dia jangki tapi dia ini baik dan lucu banget di kelas dia tuh paling suka bercanda itulah yang bikin saya jatuh hati cuma yang namanya manusia kan pasti ada kurangnya ya dia ini kekurangannya pemakai aja woy ini bukan kekurangan ini tuh red flag aduh makin lama makin sulit dihentikan apalagi zaman itu putau lagi marak-maraknya kami masih lanjut pacaran sampe kuliah ortunya udah gak ada uang untuk rehab bertahan lu ye jadi ketangkeplah sama polisi setelah itu kami putus dan gak tau lagi kabarnya bagaimana walaupun dalam hati kecil saya masih sayang banget sama dia ngapasih cewek? cewek tuh kayak pengen banget gitu loh jadi pahlawan pengen banget bisa ngerubah seseorang dari jangki jadi sembuh gitu kek dapet penghargaan Oscar lu kalo misalkan bisa ngubah cowok gitu gua gak paham nih tipe-tipe cewek yang mungkin cita-citanya pengen jadi malaikat gitu atau pengen jadi psikolog, psikiater gitu ya tapi percobaannya sama diri sendiri lu tuh apa sih guys? lu tuh bukan tempat rehabilitasi ya buat para jangki gitu lu tuh bukan psikolog yang bisa menangani kasus seperti ini stop deh mencintai laki-laki yang the lowest point of his life tuh jangki gitu apasih tugas kita nih sebagai cewek atau sebagai pasangan itu sama-sama bahagia bukan sebagai penolong, bukan sebagai penyembuh atau memperbaiki eh? tetap magic lu memperbaiki hidup orang lain lu tuh ya hidup udah banyak masalah lu nyari pacar yang punya masalah juga gitu tujuan pacaran tuh kan buat membina rumah tangga ya gimana kalo salah satunya tuh jomplang banget halau mau punya anak yang bapaknya narkobus? kemaren nih gua sempet baca ada DM tapi gak capture kesel banget gue dia cerita dia nih nemenin cowoknya dari nol banget terus sekarang omsetnya jutaan dia selingkuh sama karyawannya sendiri sakit gak lu? ngapain gitu ya nemenin cowok dari nol banget? ya kecuali lu sama-sama nol-nol gitu ya oke lah tapi kalo lu udah ada di tengah-tengah udah ada di puncak karir terus lu mesti mengambil lagi yah laki-laki yang dari nol kebanyakan ketika dia udah sukses seleranya tuh bukan lu lagi yaa ada yang baik tapi tuh perbandingannya 1 banding seribu, shy waktu SMP Courage aku suka nonton mbakku sama pacarnya Ewita Live haaah gak butuh VPN hahahaha oh my god tapi gara-gara itu aku jadi suka nonton film biru dan ketagihan sampe sekarang padahal udah punya suami hahahaha mainanku lebih banyak daripada jomblo kayaknya ukuran dildo dari jari kelingking sampe jempol kaki ada jempol kaki hahahaha aduhh lanjut jadi gini kak aku punya pacar dan kita sama-sama pernah ikutan organisasi keagamaan jadi terlihat di luar tuh alim gitu tapi ya dibalik itu kita sering pelukan, kiss dan bahkan pernah sekamar bersama gak sampe melakukan pengembang biakan sih tapi sampe foreplay gitu eaaaaaah masa? dan di rumah doi juga pernah tapi sampe sekarang masih aman sentosa gak ketahuan doain ya kak biar cepat nikah jadi gak ada rasa takut lagi ngelakuin gituan gue gak paham lu mau nikah tujuannya supaya gak ada rasa takut lagi buat gituan wey cetek banget tujuan nikah lo saaahhh namaste duh, bacain gak ya? oke, nge uwe di ruang tamu sama pacar padahal mama lagi arisan sama tetangga di halaman depan adrenalin nih pernah juga ewita di ruang tamu padahal mama lagi nonton tv di belakang ini emang bener-bener anak-anak gak ketau diri apa ya? sampe saat ini aku gak mau kalo punya rumah sendiri yang bentukannya kayak rumah kayak gini coba di spill dong kayak apa tuh? antara ruang tamu, ruang keluarga, dan dapur itu ada dinding sekatnya kak oooook ih kok gak takut apa kayak tiba-tiba ketauan, ih heran gue besok kalo punya rumah sendiri maunya plong aja dari ruang tamu sampe dapur biar kalo anakku pacaran bisa keliatan dari seluruh penjuru rumah tapi anak lo udah pinter pacarannya gak akan di rumah sayang ada oyo hehehehe hal terbodoh yang aku lakuin itu membiarkan diri digebukin ibu kandung biar dia puas ibuku kalo lagi kumat emosinya alarm genung meletus pun kalah kak dan selalu sasarannya aku atau kadang adikku kalo dia lagi ada di rumah gelas plastik jatoh ibu ngamuk lupa matiin air aku digebukin pake sapu lupa nyetrika baju aku pernah dicekek pake tali gorden untung sekarang ibu udah tua rentah dan keluarga berharap aku akan menjaganya seolah tidak terjadi apa-apa aku menolak kak biarkan ibu dipanti saja aku gak kuat menatap wajahnya yang begitu walaupun aku dianggap anak durhaka yang penting aku gak balas perbuatan beliau maus gue nih tipe-tipe keluarga yang gak boleh begitu walaubagaimanapun itu ibu lo, itu ayah lo terus ditangkis aja, terima aja kalo digebukin biarin aja badan lo biru-biru kenapa gak dibalik? ya walaubagaimanapun itu kan anak lo kok lo tega sih ngegebukin ah nih ya orang-orang yang tidak pernah mengalami domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga KDRT mereka gak akan mengerti rasanya batin tuh tersiksa setiap hari maunya tuh nuntut aja kewajiban aja gitu sebagai anak duh paham banget sih kadang ada gitu ya di fvp tiktok gue dia curhat digebukin bapaknya atau digebukin ibunya terus reaksi orang-orang tuh kayak mewajarkan itu terjadi katanya anaknya bandel ya pantes lah lo dipukulin enggak men, apapun yang lo perbuat lo kayak gak pantes lagi buat dipukulin kayak gitu inget ibu tuh yang ngelahirin kan kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan ini gue ngomong sebagai ibu ya bukan sebagai anak paham ya? kalo gue sakit gak sih kalo ngomongin kayak gini? lanjut aja yuk sayang biarlah teman-teman bucin cutem yang komen lanjut jaman SMA gue udah ngekos kak nah di tongkrongan kosan gue ini kebetulan perokok semua di setiap tongkrongan pasti ada aja temen yang kalo mau rokok dia tuh gak modal dan cuma minta ke temen saking keselnya gue dan temen sepakat untuk ngeprank temen gue ini kita siapin rokok spesial buat temen kita ini spesialnya karena rokok yang disiapkan ini diisi rambut jembita jajut banget rambut ketek dan isian petasan haaah langsung aja tuh ditaruh bungkus rokok yang kosong bener kan dia minta rokok lagi dan gue langsung ngasih tuh rokok prank dia dengan santenya ngebakar tuh rokok udah gitu tuh rokok meledak hah wah kakakak tapi gawatnya temen kita ampe bibirnya kebakar dan sobek gara-gara itu ih jahat untung dia masih mau temenan sama kita udah nyadongo banget elu aduh lo kalo mengisengin tuh jangan sampe mencelakakan gitu loh kalo tau deh kayak bakalan dendam kali sama lo ini cerita jaman sekolah yang jijai tapi agak horror kak emang sekolahku itu bangunan lama dan mayan horror deh tapi kehororan sekolahku gak menutup kemungkinan ada aja setan-setan yang membisikkan racun diantara dua sejoli yang lagi di mabuk cinta monyet kalo kisah ada dua couple siswa yang mesum di lab IPA di hari Sabtu dimana itu harinya untuk e-school aja gak semua siswa dateng ke sekolah jadi sekolah agak sepi aku gak tau gimana detailnya tapi intinya mereka berbuat senonoh di lab itu uuuu naco dan katanya mereka terjebak di ruang bahan kimia dan anu mereka gak bisa lepas maksudnya kayak gancet gitu jadi posisi mereka ya nempel berdua gitu kak katanya mereka ampe minta tolong dan begitu ketahuan Pak Satpam ampe heboh dan manggil orang pinter buat lepasin mereka wow gila lah emang bisa kayak gitu ya? katanya emang penunggu disitu gak suka sama tindakan mesumnya dan ngejailin supaya bikin kapoh jaman SMA dulu gak seindah jaman sekarang kacel sekarang kalo ada masalah apa tinggal di googling atau nyari di Youtube eh setuju banget jaman dulu mah nyarinya di RPAL, shy jaman SMA paling stres sama yang namanya jerawat pusing tujuh keliling cari info sana sini gimana caranya nyembuhin jerawat tapi karena aku dulu tinggal di kampung gak ada tuh akses ke dokter atau apotek ya alamat jadi gampang kemakan review bodoh dari mulut ke mulut ada yang nyuruh pake daun sirih lah pake masker lumpur lah bahkan ada yang nyaranin pake darah mens ih sumpah gua tau banget ih gua juga pernah tuh bego banget jaman-jaman SMP tuh darah mens dikucurin di muka makin jorok dong sayang dari sekian trik dan tips abal-abal udah gue lakuin tuh kan yang paling nekat adalah pake susu asih aku kemakan tips dari temenku yang anaknya dukun beranak kata ibunya susu asih tuh masih murni dan higienis buat cuci muka dan aku lakuin semuanya stok asih buat adikku aku selundupin ke toples kecil dan malemnya aku pake rasanya asin agak kayak darah gitu bentar ini lo tetesin apa lo minum sih? alhasil gak ngefek apa-apa sebulan pake tetap jerawatan jujur ini gua belum pernah denger nyembuhin jerawat pake asih cuy gak abis ting-ting aku tuh paham banget dulu majalah aja masih sedikit ya kan kayak informasi tuh susah banget untuk digapai tapi nih ngomong-ngomong tentang susu ada satu skincare yang lagi sering gue pake teksturnya tuh kayak susu guys tapi yang ini susunya nih efektif beneran ya untuk membuat kulit glowing hmm bukan tips abal-abal yes ini dia guys rangkaian dari Ginza nah gua udah nyoba kalo temen-temen keskip ya story gue dan gua dikirimin PR package-nya tadaaaah cinta bingit seiktiu sama produk-produknya ada bukletnya paketnya ini ada cleansing oil kecintaan gue micellar water mouth cleanser toner serum dan lip serum super lengkap yg yg menurut gue ya Ginza nih brand lokal yang sangat pengertian karena semua masalah kulit ada solusinya sayang tiap produknya udah ada varian buat segala masalah kulit ada brightening, acne, hydrating, dan exfoliating ah Ginza aja udah pengertian agepetan lo udah pengertian belum? atau baru kode-kodean doang nih yaaah seperti yang temen-temen tau kalo gue tinggal di Bali dan permasalahan kulitnya nih biasanya seputar dark spot karena kan matahari disini ada 3 ya sayang biasanya tuh kalo gue abis staycation di area yang pantai gitu kan kadang mau cuci muka tuh airnya asin payau gitu deh terus juga kalo abis panas-panasan biasanya kemerahan so kali ini gue mau pake yang varian brightening pertama gue mau bersihin muka ya menggunakan micellar waternya kalo lo tipe orang yang suka pake makeup yang tipis atau gak suka pake makeup sama sekali cuma pake sunscreen aja nih gue rekomendasiin ngebersihin muka cukup pake micellar water aja micellar waternya ada 3 jenis brightening, hydrating, dan calming kalo yang brightening, hero ingredientsnya ada Capric Glyceride yaitu kandungan gentle dan vegan yang bisa mengangkat sisa makeup tanpa bikin kulit kering dan gak ngerusak skin barrier ada kandungan niacinamide dan 7 berries extract uh mentuliti kalo makeup lo lumayan berat nih kayak hari ini dan ngerasa micellar water kurang bersih lo bisa menggunakan cleansing oilnya Ginza yang gue suka ini tuh botolnya kayak pump gitu kan cara ngunci biar gak tumpah-tumpah tinggal diputer gini mau sekenceng apapun gak akan bisa tumuh pah dan buat ngebukanya tadaaa tinggal dikisir aja gue biasanya digosokin dulu, diusapin ke seluruh wajah gokil ini wanginya enak banget hmmm fungsi dari cleansing oil ini untuk membersihkan makeup yang waterproof kayak lipstick gue terus juga mascara pokoknya makeup yang heavy, waterproof ini bakal god tanpa bikin kulit kering dan gak bakal ngerusak skin barrier lo cleansing oilnya Ginza ada 2 tipe yang silky barrier care ini yang gue pake yang kedua silky pore clear dari namanya udah ketebak dong yang barrier cocok untuk kulit kering dan bisa mempertahankan skin barrier ini cocok untuk semua jenis kulit ya sayang kandungan utamanya ada salendula oil yang bisa meredakan kemerahan dan vegan ceramide yang bisa mencegah skin barrier lo dari kerusakan pastinya bikin lembab juga nih teksturnya oily tapi kalo kena air teksturnya jadi susu ratainnya gampang gak lengket oily gitu ini skin care susu yang bener ya jangan pake asis sayang aman untuk semua jenis kulit paraben free, non acne, dan non comedogenic gak bikin berminyak atau ketarik juga kalo silky pore clear cleansing oil ini tuh punya kandungan utama salistic acid centella asiatica dan cactus oil lanjut gue mau cuci muka lagi pake daily brightening mouth cleanser teksturnya tuh lembut pokoknya teksturnya tuh kayak foam yang di atas kopi lah ya nah ini jitu banget sih abis lo cleanse pake oil lo bersihin pake air terus lagi cuci muka pake ini yang bikin satisfying nih guys ada aplikatornya tuh ya kan ini tuh gak cuman buat bersihin tapi juga buat mijet muka gak sedikit sama sekali malah bisa bantu ngangkat kulit mati dan komedo gue Ginza daily brightening mouth cleanser ini mengandung arbutin, glutathione, grip sheet extract, dan masih banyak lagi selain mencerahkan gak bikin kulit kering ketarik tetep lembab abis dibilas ada juga mouth cleanser acne untuk kulit berjerawat acne hydrating buat kulit kering dan gentle exfoliate untuk mengangkat kulit mati yang super gentle gak harsh ya kayak kebanyakan cleanser exfoliate lainnya sekarang gue mau pake tonernya tapi sebelum itu hmmm gak pengen pake lipstick dulu sayang kalo lo nih kayak gue yang suka banget makeupan setiap hari apalagi kalo lo pake setiap hari foundation, concealer, contour, dan temen-temennya itu wajib banget menggunakan triple cleansing micellar water cleansing oil dan mouth cleansernya Ginza yang bikin gue happy dari produk cleansernya Ginza dia tuh ada skin care-nya juga di dalemnya jadi walaupun lo cuci mukanya barbar atau secepat kilat muka lo tetap aman no break out justru kulit lo tuh semakin sehat oke, muka udah bersih sekarang mau pake toner fungsi toner ini untuk menyeimbangin pH wajah lo kan tadi abis cuci muka tuh nah biar pH wajahnya seimbang bisa pake toner dan fungsi dari toner ini supaya skin care lainnya tuh lebih nyerepnya sempurna sayang jenis tonernya ada 4 sama kayak cleanser mousse-nya dan yang gue pake ini yang brightening kemasannya compact bisa dibawa travelling dan ini botolnya gak cepet pecah toner brightening ini mengandung arbutin, glutathione, niacinamide, dan masih banyak lagi gokil ini tonernya cepet banget ngeresapnya udah kayak gosip tetangga nih eh menyebar semua ke penjuru negeri seperti yang gue bilang di awal kalo produk cleansernya Ginza sudah mengandung skin care jadi gak usah khawatir kulit bakal break out lanjut gue mau pake serum ini ada 3 jenis serumnya yang mau gue pake ini yang brightening 2 serum lainnya ada hydrating untuk melembabkan dan acne care untuk jerawat natural kandungan brightening face serum ini ada arbutin, glutathione, grapeseed extract, dan masih banyak lagi yang gue bingit sini ada 10 lebih macam hyaluronic acid buat menjaga kelembaban dan bikin kulit lebih plumpy gue suka nih jenis tekstur serum yang kayak gini dia gak lengket, cepet nyerep, dan gak berat gitu skin care wajah udah selesai hmmm bentar kayaknya belum lengkap nih kalo gak ada skin care untuk bibir siapa disini yang suka pake lipstick? nih kayak gue tapi tidak memperhatikan skin care untuk bibir hmmm gimana yah? kulit udah glowing, memancarkan, keindahan tapi bibir pecah-pecah udah kayak abis ngegibah gitu hahaha nih Ginza punya lip serum yang cipok kebel gue atus dulu ya lipstick gue lip serumnya nih bikin bibir lebih lembab, plumpy, cerah, meronat, sehat gitu serius gue suka banget sama teksturnya yang ringan gak berat gitu loh di bibir biasanya kan kalo lip gloss tuh rada-rada berat ya dibuka aja tuh kayak lengket gitu ini gak sama sekali dan liat dong langsung muka gue tuh auto cerah cuy bibir juga jadi plumpy dan lebih merona ihhhhhh lip serum ini selalu gue bawa-bawa di tas soalnya dia tuh kan kecil imut-imut gampang dimasukin dan yang pastinya bikin bibir gue tuh lebih lembab apalagi nih buat temen-temen yang puasa ihhh kalo lagi ngerasa bibirnya kering bisa langsung olesin ini atau buat lo yang lagi suka banget nonton konser bisa nih sat 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 bibir langsung cakep merona hmmm cipok obel gak perlu ditimpa-timpa lip tint lagi dari semua produk-produknya Ginza yang favorit gue hmmm cleansing oilnya dia tuh teksturnya lucu kan? kayak susu gitu ya dan ini ringan dan pastinya bisa membasuh semua dosa-dosa di kulit muka gue ehhh sama lip serum ini nih ya kalo gue pake sebelum tidur bangun-bangun hello, anda siapa? eh kok cantik banget bangun-bangun bibir udah merona terawat sepanjang hari dan bisa dipake kapanpun kalo lagi pengen kesegaran yang natural lip serumnya ini juga bisa dipake kapanpun guys jadi mau lo pake lipstick dulu terus pake serumnya atau mau pake lip tint dulu baru pake serumnya ini bisa pokoknya pake kapanpun dimanapun terutama nih buat lo yang bibirnya tuh gampang kering tinggal sat-sat-sat aja keluar rumah udah langsung cantik temen-temen gak usah khawatir karena produk-produknya Ginza ini udah dermatologi tested udah bepem dan udah halal juga sayang kandungannya lengkap dan ada yang udah vegan juga selama ini gue pake gak ada sama sekali tanda-tanda breakout justru temen-temen bisa lihat sendiri perubahannya kulit gue makin cerah kemerahan juga cepet ilang lengkap banget nih satu rangkaian kinket rutin bisa lo pilih sesuai masalah kulit lo dan yang paling penting harganya murmer ciam mikil itu cus maksimalkan dirimu pake Ginza udah ada di Shopee capcus cek description box kita lanjut cerita berikutnya Hai kacau curhat dong gue itu orangnya cemburuan banget mungkin dari remaja punya bapak yang selingkuh tapi ibuku tetap bertahan bikin gue takut banget diselingkuhin empat kali punya pacar empat-empatnya diselingkuhin semenjak saat itu gue udah gak percaya lagi sama namanya cinta c-i-n-t-a lebih baik jadi penggoda aja dan ternyata kebiasaan gue ini gak bisa ilang setiap liat sosmed couple yang bucin bawaannya pengen goda tuh lakinya sebagai pembuktian aja emang cowok gak ada yang setia apalagi kalo liat pasangan di resto nih mesra-mesra pengen muntah terus adrenalin pengen flirting-flirting liatin penuh nafsu paham kan? tapi tenang kacel gue cuman suka godain yang masih pacaran aja kok bukan yang udah nikah gak berani hahahaha gue penasaran nih pertanyaan deh buat temen-temen yang lagi dengerin kalo ada cewek yang ngegodain pacar lo pasangan lo di depan mata lo nih di restoran atau apapun apasih reaksi lo? gue pengen tau nih ya soalnya kalo misalkan gue reaksi gue adalah diem gue akan melihat reaksi dari pasangan gue gue gak peduli tuh cewek mau bugil, mau telanji, mau joget-joget twerking yang penting kuncinya tuh di pasangan gue kalo pasangan gue ikut gato, matanya larak lirik, terus kegenitan udah lepasin biarin aja tuh sampah sama sampah berkumpul jadi bantar gebang gak usah kesel-keselan sama tuh cewek gak usah lo labrek-labrek tuh cewek biarin aja itu sebenernya alam semesta lagi ngasih liat lo ini cowok yang layak dipertahankan atau emang dibuang aja kalian tuh seharusnya ya cowok-cowok tuh bikin orang lain atau cewek-cewek di sekitar masih rasa jelas karena memiliki seorang perempuan kayak lo bukan justru bikin lo cemburu sama cewek-cewek yang ada di sekitar eh! oga banget gue merendahkan diri buat marah-marah sama perempuan kayak gitu oke guys itu dia tadi video cu time kalo temen-temen suka dengan channel ini jangan lupa di subscribe dan di aktifin loncengnya and once again thank you so much for watching I'll see you on my next video stay kece bye 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 bye